Bab 1081 melamar, baguslah, dia juga percaya kalau Kevin bukanlah pria jahat yang akan mencoba mengikatnya dengan cara menghamili. Kalau begitu ayo bicara soal pernikahan, kapan mau nikah denganku? Kevin bertanya, sekarang mereka sudah tinggal serumah dan kehidupan setelah menikah mungkin akan sama dengan yang sekarang. Tapi tetap saja pernikahan adalah hal yang penting. Hem, Karina berpura-pura berpikir dan berkata, kalau kamu bisa dapat cincin untuk lamar aku dalam 10 detik, baru aku kasih tahu kapan mau nikah sama kamu. Setelah mengatakan ini, Karina mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kevin dengan cepat berhenti, meraih pergelangan tangan Karina dan memasang cincin di jari manisnya. Karina, menikahlah denganku. Eh, Karina bingung saat melihat cincin di jarinya. Apa-apaan ini? Padahal barusan dia hanya bercanda. Ah, sejak kapan Kevin membeli cincin untuknya? Kenapa Karina tidak tahu? Karina, jawablah. Kevin mendesaknya, tunggu, ini, ini. Karina menjadi bingung dan tidak bisa berpikir, kenapa hal ini terjadi tidak sesuai dengan dugaannya. Kenapa kamu mau menarik perkataanmu? Kevin bertanya dengan serius dan ekspresi galak. Gak, bukan begitu. Cincin ini, kok bisa? Karina bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya dan jantungnya berdetak sangat cepat. Kamu gak suka cincin desain VSL ya? Aku minta Giselle untuk bantu desain beberapa hari yang lalu dan bareng tiba hari ini. Kevin menjelaskan, Eh, Karina tidak percaya cincin ini dibuat oleh Giselle Anastasia. Ya, Kevin mengangguk. Kalau kamu menyukainya, aku bisa minta dia desain gaun pernikahanmu. Iya, aku mau pakai gaun pengantin tradisional yang ada motif naga dan phoenix. Karina sibuk mengangguk dan menjawab, Eh, tunggu. Siapa bilang aku mau menikah denganmu? Hampir saja Karina terjebak oleh perkataan Kevin. Menyebalkan, kamu sudah terima lamaranku dan bilang gak mau nikah denganku? Hem, Kevin mendekat ke arahnya, menyipitkan mata karena seolah-olah Karina berani menolaknya. Aku ditipu olehmu. Karina mendengus dan memakai cincin itu di jari manisnya. Kamu yang bilang kalau aku bisa dapat cincin dalam 10 detik maka kamu akan kasih tahu kapan mau nikah denganku. Kevin mengingatkan Karina perkataannya sendiri, Karina tertegun sejenak. Dia berpikir tidak mungkin Kevin bisa mendapatkan cincin dalam waktu 10 detik. Tapi ternyata Kevin sudah menyiapkan cincin, Karina berpikir sejenak dan berkata, Lamaranmu terlalu asal-asalan, jadi tidak kuhitung. Kevin memikirkan perkataannya selama beberapa saat. Lalu dia berkata, kalau begitu yang malam ini gak usah dihitung ya, nanti aku akan lamar kamu lagi. Setelah selesai berbicara, Kevin meraih tangan Karina untuk melepaskan cincin di jari manisnya. Heh Kevin, mau ngapain? Karina langsung mengelapkan tangannya dan bertanya. Kevin menjelaskan dengan serius, kasih cincinnya dulu, tunggu sampai aku punya rencana untuk melamarmu lagi. Karina tidak mau melepaskan cincin itu karena cincin ini dibuat oleh desainer favoritnya, Gisela Anastasia. Jadi Karina berpura-pura berkata menerima lamarannya. Sudah gak papa Dave, aku terima lamaran kamu yang asal-asalan ini karena ketulusanmu. Kevin, apakah Karina sedang sakit? Pertama dia bilang Kevin asal-asalan, tapi setelah itu berkata kalau Kevin tulus. Bahkan Kevin pun merasa kalau lamarannya ini cukup asal-asalan. Tapi ini jaks karena permintaan tiba-tiba Karina, kan? Kevin meminta melamar dalam waktu 10 detik dan bahkan Kevin belum memikirkan bagaimana cara untuk melamarnya. Kevin bertanya dengan ragu, jadi kamu mau nikah denganku? Karina menatapnya dengan datar, kamu sudah lama tinggal denganku. Aku juga sudah melakukannya denganmu, jadi siapa lagi orang yang bisa aku nikahi kalau bukan kamu? Jadi aku gak perlu melamarmu lagi, Kevin bertanya lagi untuk memastikan. Kalau aku bilang gak, ya berarti gak usah, kok kamu ribet banget sih? Ayo pulang, Karina berpura-pura tidak sabar. Kemudian dia berhenti bicara. Karina melihat cincin di jari manisnya, cincin ini terlihat cantik dan ukurannya pun pas di jarinya. Apalagi yang membuat cincin ini adalah desainer favoritnya. Setelah beberapa saat, Karina bertanya, oh ya tentang gaun pengantin yang desain Giselle? Kalau kamu mau? Iya, kata Kevin, aku mau. Karina mengangguk. Sekarang dia sudah menerima lamarannya dan lebih baik membahas pernikahan lebih cepat. Kalau begitu aku akan minta Giselle untuk desain gaun pengantin. Dia juga bisa sedikit bantu desain pestanya, kata Kevin. Karina akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah dan berkata, eh tunggu. Kalau dengar perkataanmu, kok kayaknya kamu kenal Giselle? Iya, aku kenal. Kevin mengaku, Gisella adalah seorang desainer pakaian dan perhiasan, sehingga mereka tidak punya topik yang sama untuk dibicarakan. Tapi Rafael adalah anggota keluarga Okto, meskipun hanya sedikit orang yang tahu. Kevin dan Rafael pun jarang bertemu, jika mereka bertemu pun untuk membahas mengenai kesehatan suara Giselle. Tahun ini Kevin mendekati Karina dan setelah itu Rafael tiba-tiba memanggilnya, berkata kalau Giselle belum bisa bersuara. Setelah itu mereka tidak bertemu lagi, karena itu Kevin tidak membahas soal Giselle dan Kevin kepada Karina. Kok kamu bisa kenal Giselle? Aku gak pernah dengar kamu bahas tentangnya. Karina bertanya dengan penasaran, ceritanya panjang, aku akan ceritakan padamu nanti. Kevin mulai menyalakan mobilnya dan pulang ke rumah. Terus kamu sudah pernah ketemu Giselle? Seperti apa dia? Cantik ya? Karina bertanya dengan semangat. Ah, Giselle adalah desainer favoritnya. Tapi entah kenapa Giselle tidak pernah muncul di depan media. Dan ternyata pacarnya mengenal Giselle. Kevin melirik ke arahnya yang sangat bersemangat lalu berkata dengan tenang, Aku kenal dengan suaminya. Aku pernah ketemu Giselle dan dia sangat mirip dengan Nana. Dia lebih muda dari Nana. Tapi sejujurnya dia lebih cantik dari Nana. Dia mirip banget sama Kina. Kamu punya fotonya? Aku mau lihat dong. Karina sangat bersemangat ketika tahu kalau pacarnya mengenal idolanya. Aku lagi menyetir. Di rumah saja ya? Kevin bertanya dengan agak tidak berdaya. Oh ya, oke deh. Kamu fokus menyetir dulu. Kata Karina lalu mengeluarkan ponselnya. Aku mau tanya sama Kina. Bab 1082. Kamu yang menipuku. Karina mengirim chat pada Kina dan bertanya apakah dia mengenal Giselle. Kina bingung kenapa tiba-tiba Karina bertanya soal ini. Tapi dia menjawab kalau mengenalnya, lalu juga mengirim foto dirinya dan Giselle sebagai bukti. Karina menjadi lebih bersemangat ketika melihat itu karena Giselle mirip seperti Kina. Kevin, jangan-jangan Giselle adalah adik Kina yang hilang. Dia mengangkat ponselnya dan menunjukkan foto itu pada Kevin. Mereka terlihat sangat mirip seperti adik kembar. Tidak. Kevin melirik ponsel dan menyangkalnya. Oh ya, kamu bilang Giselle sudah nikah. Itu benar? Karina bertanya lagi. Dia seperti seorang fans yang sangat penasaran dengan kehidupan pribadi idolanya. Kevin menjawab dengan tenang. Iya, dia menikah dengan presdir perusahaan VSL. Karina berkata dengan semangat. Wah Rafael Chris itu ya. Aku pernah lihat di internet. Dia ganteng banget orang luar memanggilnya Rafael sedangkan orang yang mengenalnya di kota Leicester memanggilnya Rafael. Tapi Karina tidak tahu. Kevin terdiam selama semenit. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Gak setampan aku. Wah, ternyata kamu pede banget ya. Karina pura-pura jijik. Pria ini berkata kalau orang lain tidak setampan dia dengan sangat serius. Lucu sekali. Tapi sebenarnya mereka tampan dengan keunikannya sendiri dan tidak bisa dibandingkan. Kevin adalah seorang warga negara air murni sedangkan Rafael ras campuran. Jadi mereka berbeda. Aku bilang fakta kok, kata Kevin. Iya, kamu yang paling ganteng dan gak ada yang mengalahkanmu. Lalu Karina lanjut mengobrol dengan Kina. Kevin meliriknya saat sedang menunggu lampu merah. Dia tidak bisa menahan senyum saat melihat Karina yang menunduk sambil memainkan ponsel. Dia sangat bahagia dan bersemangat saat memikirkan untuk mengajaknya bertemu Giselle. Dua bulan terakhir ini Giselle dan Rafael sudah kembali ke Jerman. Kevin berhenti lalu berkata lagi, Kalau kamu mau bertemu dengannya, ketika tanggal pernikahan kita sudah ditetapkan, aku akan minta Giselle desain baju pernikahan kita. Nanti aku akan minta Giselle dan Rafael juga bayinya untuk datang ke kota Leicester untuk menghadiri pernikahan kita. Kantor pusat Rafael ada di Jerman dan mereka sudah lama berada di kota Leicester demi menjaga kehamilan Giselle. Lalu kantor cabang baru juga baru didirikan sehingga membuatnya tinggal cukup lama di kota ini. Setelah Giselle pulih dan bayi mereka boleh naik pesawat, akhirnya mereka kembali ke kantor pusat di Jerman. Tapi karena hubungannya dengan keluarga Okto, sehingga Rafael menghabiskan sekitar 4 bulan di kota Leicester. Karina masih penasaran tentang Giselle dan langsung mengangguk, Oh, oke. Dia terdiam dan bertanya dengan bingung, Eh, Giselle punya anak? Iya, anak laki-laki, setengah tahun lebih tua dari Clara. Lanjut Kevin, Giselle juga pakai wechat kok. Aku punya wechatnya tapi gak pernah mengobrol dengannya. Karina tidak menyangka Giselle sangat ramah, jadi dia meminta Kevin untuk memberikan kontak wechat milik Giselle. Tentu saja Kevin tidak langsung memberikannya tanpa seizin Giselle. Dia juga tidak akan membiarkan Karina tahu bahwa Giselle akan datang ke kota Leicester saat musim panas, mungkin Karina akan berpikir untuk menunda pernikahannya. Jadi Kevin, dia memberi tahu Karina bahwa dia harus meminta izin pada Giselle dulu dan tunggu sampai mereka sampai di rumah. Kemudian Karina berusaha menahan diri, tiba di rumah. Kevin didesak untuk bertanya pada Giselle mengenai Karina yang ingin berteman wechat dengan Giselle. Karina mengintip ke ponselnya saat Kevin berbicara dengan Giselle dengan bahasa Jerman. Dia berkata bahwa pacarnya Karina adalah fans Giselle dan ingin berteman dengannya. Kemudian dia juga meminta Giselle untuk tidak mengatakan bahwa dia akan datang ke kota Leicester saat musim panas. Dia berpikir untuk tidak memberi tahu Karina karena ingin memberinya kejutan. Kevin juga mengatakan kalau dia sudah melamar Karina dan ingin menikahinya, lalu mengenai Karina bertanya kapan mereka akan datang ke kota Leicester. Karina tidak mengerti bahasa Jerman dan jadi sedikit kesal. Kenapa bicara pakai bahasa Jerman sih? Aku kan nggak mengerti. Giselle itu orang Jerman dan nggak akan mengerti kalau aku pakai bahasa lain. Kata Kevin dengan tenang, Karina berpikir kalau itu masuk akal. Kemudian dia menjadi kesal lagi. Dia akan memiliki kontak idolanya, tapi tidak bisa mengobrol karena tidak mengerti bahasanya. Kasih aku kontak Wecet Giselle, kata Karina dengan cemberut. Dalam hati berpikir, sepertinya aku perlu belajar bahasa Jerman ya. Lalu dia mulai mempertimbangkan bahwa sepertinya Karina harus mendaftar kelas bahasa Jerman. Setelah Karina punya akun Giselle, dia mendownload aplikasi Translate untuk menerjemahkan bahasa negara R ke bahasa Jerman dan menyiapkan Giselle. Karena Kevin sudah memberitahu Giselle, jadi dia bersikap ramah terhadap Karina seolah-olah mereka adalah teman dan ini membuat Karina terkejut. Giselle juga bertanya apakah Karina menyukai cincin yang dia buat. Kalau suka maka dia bisa mendesain gaun pernikahannya dan bisa membantu mendesain secara gratis. Dia juga bertanya kapan mereka akan menikah. Karina memberitahu obrolannya dengan Giselle pada Kevin. Dia seperti ingin memberitahu semua orang kalau dirinya sedang mengobrol dengan idolanya. Giselle tanya kapan kamu akan nikah, terus kamu jawab apa? Kevin bertanya dengan santai, tapi dia menatap wajah Karina untuk memperhatikan ekspresinya. Belum tahu, Karina menatap cincin di jari manisnya, sedikit mendonga dan pura-pura sombong. Aku kasih tahu ya Kevin, aku tidak akan tertipu lagi denganmu, jadi kamu gak bisa menipuku lagi untuk menikah denganmu dalam waktu dekat. Kevin berkata, kamu yang minta aku lamar kamu, kok jadi aku yang menipumu? Karina mendengus arogan, huh, kamu yang menipuku. Kalau kamu gak menjebakku dan tanya kapan aku berencana nikah denganmu, aku juga gak akan minta kamu melamarku. Kevin berpikir dalam hati, wanita memang rumit. Kalau gitu kembalikan cincin itu padaku, lamaran yang tadi gak perlu dianggap. Katanya, kamu, Karina sangat marah sehingga tidak bisa berkata. Lalu dia berbicara, kamu pria bukan sih? Aku pertama kali melakukannya denganmu dan kamu belum tanggung jawab. Kamu kasih aku cincin, tapi sudah dua kali minta aku mengembalikannya. Kalau kamu bisa, beli aja cincin lain dan lamar aku lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.